Orangnya ngantriin, masih ngantriin, ada yang beli lagi Kalau gitu, langsung saja kita masak ya Porsi kelima kita, kita masak sendiri Boleh nambah satu lagi Pak ya Terakhir banget, terakhir banget Sejuk ya Oke guys, balik lagi di Monster Mugbang Udah lama banget, gue gak bikin video prank abang-abang penjual gerobak guys Dan hari ini, gue leper banget pengen makan mie ayam guys Jadi gue bakal pura-pura nge-review mie ayamnya Tapi ujung-ujungnya gue bakal pesan mie ayam tuh banyak banget Sampai abang-abangnya emosi ya guys Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja kita cari korbannya Let's go Bang, bang, bang Mie ayam bang Oke guys, ternyata abang-abangnya Lagi jualan mie ayam keliling guys ya Pak, boleh pesen mie ayam Pak? Boleh, boleh Satu Pak ya Ini by the way, kalau boleh tahu, buka dari jam berapa ya? Dari jam 11 Dari jam 11 Keliling dari jam 11, sampai jam berapa tuh Pak? Jam 8 Oh, sampai jam 8 malam ya Udah, saya pesen satu porsi dulu Pak ya Pakai cabai banyak ya Oke Oke guys, kita pesen mie-nya satu dulu Kita pro-pro-nya mau review mie ayamnya ya Udah dapet korbannya nih Udah Pak? Oke, makasih Pak ya Oke guys, inilah mie ayam, sorry Pak dengan Bapak siapa? Chiarto Chiarto Berarti ini mie ayam Chiarto Pak ya Dengan mie ayam Chiarto ya guys ya Buset ini dikasih, gue minta cabainya banyak, beneran dikasih banyak Kita aduk dulu lah Aduk dulu lah Buset ini banyak juga nih cabainya nih Langsung deh buat kalian ya Suapan pertama buat kalian Mie ayam Pak Chiarto Oke, let's go Bumbunya enak ya Kaldunya ya Kuahnya enak sih Dia bukan tipe kuah yang Sangat berair Tapi melainkan kuahnya tuh lumayan kental guys Jadi kayak akan kaldunya ya Kita coba ayam ya Biasa tuh kalau di mie ayam ada yang kayak ngejual tuh masih ada kayak tulangnya juga Itu sebenernya juga enak Sejadi rasanya lebih dapet Cuman mie ayam yang gak ada tulangnya juga enak guys Jadi kayak makannya gampang gitu loh Habis Pak, boleh pesan lagi Pak? Boleh, boleh Kali ini minta Gak usah pakai cabai saus Pak pakai cabai yang air aja Pak ya Oke Saya tunggu Pak ya Oke, makasih Pak ya Oke guys Ini Eh, kurang cabai dikit bentar Boleh Pak? Cabai dikit Ada Porsi kedua Kita minta tambah cabai ya Sebenernya Gue lebih suka makan mie ayam tuh pakai Cabai ini loh Cabai yang Apa Ceyo? Saus Bukan saus Cabai beneran ya Lebih enak Bentar gue taruhin dulu Pak, gak usah pakai sendok Oke guys Jadi langsung aja Mangkok kedua Dari mie ayam Pak Hiarto Buset Ini kayaknya dikasih ekstra nih Ayamnya nih Yang kedua nih Langsung aja ya Emang lebih enak Kalau pakai cabai yang ini sih guys Sampai jumpa Sampai jumpa Habis Pak Boleh nambah sekali lagi Pak? Boleh Sekali lagi Pak ya Iya Kali ini pakai sayur juga Pak ya Iya Oke Makasih Pak Masih lapar guys ya Dan ini Ini ayam porsi ketiga Langsung aja ya bro ya Makan Makan Sayur yang panas Porsi ketiga Dan ambil lagi guys Pak Boleh satu lagi Pak ya Boleh satu lagi Pak ya Ini keempat Berarti guys ya Ini Pak Pakai mangkok ini aja Oke Pak Makasih Pak ya Ini adalah Porsi keberapa ya Keempat Makan lagi guys Aduk dulu kan Aduk dulu kan Masih panas banget Lepasih panas hmm oke porsi ke 4 ya oh orang yang ngantriin ada yang beli lagi kita taruh dulu kalau gitu langsung saja kita masak ya porsi ke 5 kita masak sendiri oh udah pak saya mau nambah terakhir lagi pak satu lagi aja pak ya oke pak porsi ke 5 ya oke guys ini dia porsi ke 5 udah lumayan berasa di perut ya bahkan seperti udah lumayan sangat berasa bahkan jadi langsung aja masih sama rasanya emang sebenernya kalau mie ayam gerobak itu gak terlalu rada beda sih untuk mie nya kayaknya bahkan sama semua cuman yang bikin beda tuh bumbunya guys kaldu nya itu loh karena harusnya sih untuk penggunaan mie nya sih mirip-mirip ya antara mie burung darah atau mungkin mungkin beda kalau buat sendiri ini hari ini ini apa 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 selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini porsi ke enam ya guys ya rasanya perut gue udah kayak luffy selamat menikmati 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 waduh mangkok enam sudah habis pak boleh tambah satu lagi pak ya aduh tambah lagi ini ya terakhir pak terakhir banget emang leset tapi karena gue inget keluarga adik dan kakak jadi gue bakal bungkus aja mie ketujuhnya guys ya pak ini yang ketujuh bungkus pak ya jadi tadi enam tambah satu berarti tujuh ya pak ya oke pak oke oh iya pak jadi berapa tadi pak tujuh 1 nya berapa 13 13 kari tujuh berapa sih Mungkin sampai situ aja untuk Prank Abang-abang nih ayam Gue cuma kuat 6 doang ternyata ya Sama ini 7 lah Ini buat di rumah ntar Jadi gue pamit lundur diri dulu Thank you banget yang udah nonton Kalian mau gombok bang apalagi Kalian komen di bawah And see you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax